Halo y'all, lain disini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aksi heroik dari seorang Rianto. Rianto bagi kita mungkin gak lebih dari sebuah nama saja. Tapi, bagi orang-orang Nasrani di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto, nama Rianto selalu dikaitkan kepada sosok seorang pahlawan besar. Rianto, sosok ini mungkin dikenal hanya lantaran satu kebajikan saja. Tapi, apa yang dilakukannya itu benar-benar luar biasa dampaknya? Rianto, susok Rianto, gak jauh berbeda dari pemuda Mojokerto pada umumnya. Ia hanya seorang muslim yang taat dan bergabung dalam raskah NU bernama Banser alias Barisan Ansor Berserbangunan. Ia sering bertugas untuk mengamankan berbagai event, termasuk acara-acara keagamaan, seperti pengajian, bahkan Nisan Natal. Banser sendiri memang gak membatasi diri untuk hanya mengamankan acara-acaranya orang Islam, tapi juga umat lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Rianto ketika mengamankan acara Natal di gereja, Ebenhazer yang jadi tugas terakhirnya. Ketika itu, Rianto berangkat tugas penjagaan dengan empat anggota Banser lainnya di gereja Ebenhazer. Acaranya sendiri adalah Nisan Natal. Seperti biasa, acara di gereja ini berlangsung khusyuk sampai akhirnya seorang jemaat menyadari ada yang aneh di gereja. Ketika itu, ia menemukan semacam bungkusan yang terletak begitu saja di dekat pintu masuk Rianto. Ketika itu, langsung berinisiatif untuk mengecek bungkusan tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ketika yang dilihatnya itu adalah sebuah bom, lengkap dengan kabel-kabel. Sontak, Rianto pun langsung mengambil bungkusan itu dan menjauhkannya dari para jumlahan. Takut bomnya akan terpentah lagi, Rianto pun memutuskan untuk mendekat pintu itu. Langsung meledak gitu yuk. Boom! Bom itu tiba-tiba langsung meledak dengan gilanya. Kaca-kaca pecah, bagar gereja roboh, dan teriakan parah di mana-mana. Lalu tiba-tiba tubuh Rianto sendiri itu terpental hampir 100 meter jauhnya dan sudah tak dikenali lagi gitu. Lalu, aksi heroik Rianto ini membuatnya pergi untuk selama-lamanya. Namun, apa yang dilakukan itu begitu heroik yuk. Kepada semua orang. Yang khususnya itu ke jemaat kerja Ebenhezer. Yang ketika itu sedang penuh-penuhnya orang-orang. Lalu, pas si Rianto ini sudah meninggal, ya banyak ribuan ucapan canjung dan terima kasih atas berhamburnya untuk Rianto. Jadi, jasa Rianto jelas takkan bisa diganjar dengan apapun di dunia ini. Namun, sebagai pengingat dan juga rasa hormat kepada sosok satu ini, akhirnya dibuatlah jalan Rianto yang hingga hari ini, pelanggan masih tetap berdiri tegak di daerah prajurit Gulon, Mojokerto. Harapannya adalah ketika orang-orang melintasi jalan ini, mereka seolah-olah diingatkan untuk selalu menjaga kerugunan agama. Dan, tujuanku juga membuat video ini adalah mengenang jasa pahlawan yang dimana dia tidak mementingkan agama siapa atau agama manapun, tapi beliau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang walaupun berbeda agama. Ya itulah ya, seputar informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk informasi seputar update lainnya. Terima kasih telah menonton!